Aksi pencurian di sebuah distro pakaian di Kabupaten Cianjur terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV nampak dua orang pencuri sedang menggasak sejumlah pakaian. Seperti inilah video rekaman kamera CCTV yang terpasang di sebuah distro pakaian di Jalan Raya Bandung, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Nampak jelas dua orang pencuri dengan santainya menggasak sejumlah pakaian. Aksi pencurian yang sempat viral di medsos tersebut terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Pelaku yang diduga empat orang berhasil masuk melalui pintu depan dengan cara merusak tiga kunci gembok. Menurut keterangan pemilik toko, para pelaku mengambil sekitar 500 potong pakaian hingga mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kasus pencurian tersebut kini sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Guna mengungkap kasus tersebut, polisi masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan berbagai keterangan dari sejumlah saksi. Pihak kepolisian membenarkan bahwa video yang beredar di medsos itu merupakan aksi pencurian pakaian yang terekam kamera CCTV yang terpasang di toko tersebut. Kasus pencurian ini terjadi sekitar Sabtu dini hari. Para pelaku yang diduga empat orang tersebut membawa kendaraan roda empat. Sementara dua orang masuk ke toko dengan cara merusak tiga kunci di bagian pintu depan. Pihak kepolisian sudah mendatangi TKP dan olah TKP sampai saat ini masih dalam penyelidikan terhadap pelaku-pelaku tersebut. Kalau pelakunya sudah teridentifikasi? Untuk sementari masih dalam penyelidikan. Dugaan berapa orang? Kurang lebih empat orang. Penyelidikan apa saja? Sweater 100 potong, celana panjang 250 potong, dan 100 kaos oblong. Kurulian? Kurulian masih dalam pengecekan. Guna mengungkap kasus tersebut pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan dengan menggali keterangan dari pemilik toko dan membawa bukti video rekaman CCTV. Heris Tiawan, Bandung TV.